Salam sehat pecinta pembangunan Ibu Kota Nusantara Hari ini tanggal 23 Januari 2024 Kita akan menyaksikan terlebih dahulu dari Perbatasan Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara Disinilah Gapura selamat datang Penajam Pasir Utara berada Jika kita melintas lewat km 38 Sambuja Kita akan melewati Gapura selamat datang di Penajam Pasir Utara ini Oke berikutnya kita akan menyusuri ke arah Kalasan ini di pusat pemerintahan Oke selalu berhati-hati di jalan Memastikan kendaraan kita selalu baik dan aman Layak untuk beroperasi Seperti ini pengiriman logistik Menuju Ibu Kota Nusantara Baik bersih semen dan semua material Beberapa angkutan lewat darat Dan sebagian lewat jalur laut Jalur laut biasanya turun di sekitaran Kawasan inti pusat pemerintahan Sudah mulai banyak pelabuhan-pelabuhan dermaga Di Ibu Kota Nusantara Baik kita saksikan di kawasan inti Pusat pemerintahan Tepat di glamping Ibu Kota Nusantara Yang kita saksikan dari belakang kantor presiden Menuju inti pusat pemerintahan Seperti ini pantauan dari glamping Oke selanjutnya Ini adalah kawasan inti pusat pemerintahan Dan saat ini yang kita saksikan Di pembangunan sekretariat presiden Berada tepat di belakang kantor presiden Lokasi sekretariat presiden Satu paket dengan mespas pamres Gedung jenset Gedung parkir Dan pemadam kebakaran Kita saksikan terlebih dahulu Dari belakang kantor presiden Bangunan-bangunan Ada sekretariat presiden Mespas pamres Sudah mulai topping off Di sekretariat presiden Kemudian di mespas pamres Kemudian di mespas pamres Juga finishing Untuk interiornya Oke seperti ini Pembangunan di sekretariat presiden Di sebelah kiri sayap Ada sekretariat negara Berikutnya masih di belakang kantor presiden Ada 3 pura dalam proses perakitan di lokasi ini Di atas merupakan kantor presiden Dan sedikit lagi akan selesai di punggung Garuda bagian belakang Hari ini sangat cerah Di bukutan nusantara Semoga semuanya sehat Dan berjalan dengan lancar Semua kegiatan proyek hari ini Pantauan masih di mespas pamres Sebelah kiri Kemudian di depan ini Bangunan di sebelah kiri Sudah topping off Para pekerja Pengawas lapangan Terus Berada di atas Untuk melakukan kegiatan di hari ini Ada keren warna merah Berada di jalan lama lokasi ini Oke kita mundur sedikit Di sekretariat presiden Kita zoom Luar biasa pembangunan Di sekretariat presiden Sebelah kiri sudah topping off Kemudian di depan ini Juga terus dilakukan Pemasangan besi-besi Di sekitar sekretariat presiden Pekerjaan MUT Terus dikebut Kemudian di bawah Glempeng Pembangunan Perpipaan Untuk air bersih Air bersih Dari bendungan Sepaku Semoy Dan saat ini Juga terus dikebut Sangat besar-besar sekali Pipa menuju Kawasan inti Pusat pemerintahan Ibu kota Nusantara Masih dominan Dengan Pohon-pohon Ekaliptus Pohon ini untuk Bahan baku Kertas Seperti inilah Kondisi Di Pembangunan Sekretariat presiden Dan Beberapa Bangunan pendukung Seperti Mespas Pempres Pempres kita zoom kembali ke area sekretariat presiden setelah dari sekretariat presiden kita akan menuju ke lokasi lain dan kita saksikan berikutnya di kementerian 1 Marves pembangunannya luar biasa di kemenko 1 Marves seperti ini di kemenko 1 Marves, Maritin dan investasi oke kita putar ke arah kiri atau tepatnya di lapangan upacara istana negara kantor presiden di sebelah kanan atau di depan merupakan lapangan upacara istana negara kantor presiden dan di bulan dan di bulan Agustus 2024 nanti kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dari ibu kota Nusantara kita zoom ke area lokasi ke ke presidenan atau istana presiden wow cantik lambang burung garuda sudah berada di depan istana negara di atasnya rumput-rumput di lapangan upacara juga sangat subur bilah-bilah di sebelah kanan sudah mantap sekali dan tentunya nanti lama-kelamaan bilah tersebut akan berubah warna menjadi warna hijau karena terbuat dari tembaga dan logam lain cantik sekali kemudian konstruksi di atas istana negara juga sudah terpasang besi-besi di sayap baik kanan dan kiri sudah terpasang juga mudah-mudahan semuanya selesai target di sebelah kiri juga ada pengecoran di area sayap sebelah kiri terlihat tadi konkret pump menjulang tinggi terlihat besi konstruksi baja di sebelah kanan sayap garuda juga sudah berdiri area sebelah kanan istana negara jembatannya sudah mulai terlihat mantap tinggal masang girder-girder tentunya oke kita kecilin zoom kita saksikan beberapa titik dari gedung visitor oke di atas gedung visitor juga terus dilakukan penanaman rumput jadi lokasi ini merupakan area publik dan sepertinya nanti bisa dilewatin di atas gedung visitor ini karena ada sepertinya terhubung dengan plaza barat dan plaza timur kalau dilihat dari konstruksi yang sedang dikerjakan saat ini di depan adalah visitor center kementerian paling depan di sebelah visitor center kemudian di area visitor center pemasangan pelapon kaca kabel-kabel sudah finishing semua di lokasi visitor center jadi semua informasi berada disini jika nanti sudah jadi saudara-saudara kita berkunjung ke IKN oke kementerian satu marves terlihat dan para pekerja di atas gedung visitor terus meratakan tanah untuk penanaman rumput kemudian di plaza ceremony ada bendera merupakan plaza ceremony seperti ini kabar dari Ibu Kuta Nusantara area visitor center terus ada pengangkatan tanah untuk penanaman rumput-rumput di visitor center pakai keren besar pengangkatan tanah dan material lain di visitor center kita putar ke depan ke arah istana negara kantor presiden ada pengecoran juga di istana negara kemudian di atas bukit adalah kantor presiden terus dilakukan penataan kawasan di depan lapangan upacara atau depan istana negara pengangkatan material juga di istana negara sangat masif pembangunan ibu kota nusantara hari ini oke dan ini adalah pembangunan di kementerian tiga pol hukam ada pengecoran area plaza serimoni hari ini terlihat truk mixer satu unit pengangkatan tanah di visitor center pakai keren besar ibu kota nusantara mengusung konsep smart forest city dan di atas gedung visitor ini akan ditanami rumput tentunya kelihatan hijau semua dari pantauan udara nantinya tetap semangat yang ada di kawasan inti pusat pemerintahan jaringan tol semoga selalu sihat semua yang terlibat di pembangunan ibu kota nusantara sampai selesainya pembangunan ibu kota nusantara kemudian di gedung galeri sudah mulai dilepas disana terlihat warna coklat kemudian para pengawas lapangan terus memantau perkembangan di kawasan inti pusat pemerintahan oke kita akan menuju area viewing deck di plaza ceremony dan menyaksikan ke gapura selamat datang di ibu kota nusantara seperti inilah kondisi terbaru di pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan masih di samping plaza ceremony sangat hijau rumput di plaza ceremony kemudian kementerian di depan kemudian sudah terlihat disana ada pengecitan warna hijau gapuranya tentunya nanti menurut informasi ada tulisannya selamat datang di ibu kota nusantara area viewing deck di barat gapura selamat datang kemudian area tengah oke area tengah ke arah sana adalah titik 0 area perjalan kaki tangga tangga menuju beranda nusantara kita putar ke area arah kantor presiden era cakrawala kemudian plaza barat bukit bumentara kita kita akan mendekat di gabura selamat datang seperti ini kondisi di gabura selamat datang dan area viewing deck mantap mantap sekali sudah selesai pemasangan viewing deck semoga semuanya berjalan lancar yang bekerja sihat mantap wow cuaca cerah dan terima kasih yang sudah menyaksikan video Mbak Min BPN kita saksikan informasi berikutnya lewat video Mbak Min BPN dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia maju selamat 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 selamat